Kepul Restabes Kota Bakasar, Kompenspol Budi Haryanto membenarkan penemuan box berisi tujuh jenasa janin bayi di sebuah rubah kos. Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan sementara. Satu di antara ketujuh jenasa bayi tersebut diketahui baru berumur lima bulan. Sementara itu penghuni kos yang diduga sebagai pelaku aborsi NT telah ditetapkan sebagai tersangka bersama kekasihnya. Setelah keduanya diamankan di dua provinsi berbeda yakni di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Kalimantan. Selain itu Kapol Restabes Kota Bakasar, Kompenspol Budi Haryanto juga menegaskan ketujuh jenasa janin di dalam box tersebut merupakan hasil aborsi dari kedua pasangan kekasih itu. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2022. Dilakukan di beberapa tempat berbeda oleh kedua pasangan kekasih tersebut. Saat melakukan aborsi, pasangan kekasih itu hanya berduaan lebih awal mengkonsumsi obat-obatan. Jadi keterangan sementara daripada yang terduga pelaku, motifnya adalah karena malu yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan mengandung, hamil. Akhirnya anak itu dikuburkan atau diaborsi. Dengan cara apa, sementara ini pengakuan daripada tersangka itu minum ramuan dan melakukan tindakan yang mana tindakan itu bisa menguburkan daripada janin. Sejauh ini polisi masih terus melakukan pendalaman. Alasan keduanya menyimpan ketujuh jenasa bayi yang diaborsi tersebut, serta pendalaman serupa alasan pasangan kekasih itu melakukan aborsi secara berulang kali. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.